Ibu, ibu harus lapor, Bapak. Supaya tidak ada duri dalam rumah tangga ini. Yaelah, gendong air! Ketauan, kuat, makruf, goda-godain Putri Chandrawati. Misteri, makna, dihanesin, segitu, dan... Hai, apa kabar? Kemudian lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, balik lagi nih Let's Go buat nge-update kasus PKDJ. Apa lagi? Nah, tapi karena kemarin Let's Go udah bahas tentang kejanggalan kasus dari Ferdi Sambo yang katanya lagi pusing main badminton. Tucu banget ya. Menurut Let's Go, alibi itu aneh banget lagi pusing istrinya ada masalah dilecehin. Dianya mau main badminton. Nah, untuk alibi gitu. Nah, tapi yang Let's Go mau bahas kadang adalah siapa lagi? Hero andalan kita. Udah pernah gak sabar ya? Udah pernah gak sabar untuk membahas si gendong air ini. Nah, ternyata apa aja sih yang mau Let's Go bahas kali ini? Nah, yang pertama adalah BRIPKRR. Pernyataan BRIPKRR, percakapan terakhir sebelum dirinya bersama Yosua, itu terjadinya eksekusi gitu. Lalu, Putri Chandrawati keterangannya yang katanya digrepe-grepe, diremas-remas. Apakah itu benar? Lalu yang terakhir adalah si Kuatma Ruk. Ternyata goda-godain Ibu Putri Chandrawati. Hmm, tanpa berlama-lama lagi, Let's Go kita bahas. Nah, jadi Let's Go mau bahas pertama apa ya? Let's Go bahas BRIPKRR dulu deh. Kita slow-slow dulu sebelum menuju hero andalan kita nih gitu. Jadi, seperti yang kita tahu ya, Let's Go udah sering bahas, BRIPKRR nih spesialisnya apa? Tidak tahu apa-apa. Dalam setiap BAP-nya atau keterangannya, dia pasti bilang dia tuh gak tahu apa-apa. Nah, sama dengan yang dia omongin sekarang ini. Dalam surat dakwaannya, BRIPKRR itu akhirnya mengatakan bahwa dia sempat bercakap dengan Yosua. Nah, jadi pada saat di Magelang, pastinya kita flashback lagi sih, ya sedikit aja ya. Jadi, saat di Magelang, itu Yosua itu pernah diancam sama si Kuatma Ruk ini. Dibilangnya bahwa, kamu kalau naik ke atas ya habisi gitu. Nah, setelah terjadinya hal tersebut, BRIPKRR ini lagi ada di alun-alun masjid. Diteleponlah, eh BRIPKRR, eh Riki cepet kamu pulang. Bang, ada apa? Ya pokoknya cepet pulang aja. Nah, disuruh pulang-pulang sama Putri Candrawati. Pas saat pulang, ketemu nih sama Yosua. Ditanya, ada apaan Yos? Nah, terus Yosua jawab, gak tahu nih bang. Kenapa nih si Kuatma Ruf ini marah sama saya? Nah, pada saat di Turan 3, waktu dilakukannya eksekusi, kemarin Lesku juga udah bahas, bahwa dari pihak Ferdisambu bilangnya, cat! Untuk ngomong sama Mbak Radae ya. Cat! Hajar! Cat! Tapi, Mbak Radae bilangnya, Ferdisambu tuh gak bilang hajar, cat. Ferdisambu itu bilangnya, Woy! Tembak! Woy! Gitu. Nah, jadi, mana nih? Cat hajar, cat atau Woy tembak, Woy? Apa salah denger Baradae ini dibilang cat hajar, cat tapi kedengarnya Woy tembak, Woy? Nah, hal ini kan diminta konfirmasi ya? Sama BRIPKRR. Tahu gak jawabannya apa? Jawabannya, saya gak tahu, Pak! Ini BRIPKRR emang serba gak tahu ya? Mau gimana nih? Dari artikel ini ya, nah, jadi BRIPKRR tuh mengatakan bahwa saya tidak mengetahui adanya perintah cat hajar cat atau Woy tembak, Woy! Gila nih BRIPKRR ini memang ini ya, cameo ya, memang selalu mau jadi sembunyi, mau lempar batu sembunyi tangan ya. Ditanya, plecah seksual gak tahu? Ditanya, omongan hajar cat gak tahu? Ditanya, ada masalah apa? Yosua sama Kuatma Aruf sama Putri Chandralti? Gak tahu, gitu. RRD ya, mungkin spesialisnya ya itu gak tahu apa-apa, gitu. Oke, lanjut dari artikel yang ini, bahwa BRIPKHendra itu mengatakan, ini nih, ada pelecehan yang karangan, Ferdi Sambo, gitu. Nah, ini juga pernah Let's Go bahas ya, bagi kalian yang pengen nonton pegang-pegangan sama rabah-rabahannya, tonton aja yang di sini. Ini yang dijilat-jilat. Ini yang dijilat-rabah-rabah. Kalian nonton aja video yang ini. Yang ini seru banget nih videonya. Yang dua ini ya. Jadi, Let's Go lanjut. Menurut keterangan kan bahwa yang dilakukan di Magelang oleh Yosua adalah pada saat ibu lagi tertidur di Magelang, nah, si Pece ini pakai baju tidur, pakai celana pendek. Oh, bayangin nih, bayangin nih, bayangin ya. Ini ibu putih terawati, dia pakai baju tidur. Baju tidurnya apa ya? Langeri lah. Pakai baju lingeri, terus pakai celana pendek. Nah, kalian pikirin, dengan ibu putih candirawati yang menggunakan lenjiri dan celana pendek, apakah itu membuat seorang Yosua itu menjadi nafsu birahi gitu, menjadi gelap mata dan ingin memperkaos? Kalian bayangin dulu deh. Pendapat kalian gimana nih? Kalau Let's Go ya. Ini kalau fetis bisa aja. Tapi yang kita tahu kan bahwa pacarnya bergajar Yosua ini cantik ya. Fira Siman Juntat tuh, Fira Siman Juntat, Let's Go ngerasa dia cantik. Yosua pun, Let's Go ngerasa dia tuh ganteng gitu. Bisa jadi mungkin bosen sama yang cantik, cari yang kureng. Ini nggak tahu ya, tapi menurut, dugaan menurut artikel ini, katanya, Yosua ini menggerayangi dan meraba-raba. Nah, Let's Go pernah bahas. Meraba-raba artinya apa? Meraba-raba artinya menyentuh pelan-pelan. Nah, ini artinya meraba-raba gitu. Ini beje-beje gitu. Apakah memperkaos itu meraba-raba? Nah, ini karena Let's Go nggak pernah memperkaos ya, tapi logikanya, memperkaos itu pasti kan dengan penuh paksaan gitu. Kalau meraba-raba dengan penuh sentuhan, itu namanya percintaan. Bukan perkaosan ya, atau paksaan mungkin. Ayo, Yosua, saya paksa kamu nanti, nanti kalau saya sudah tidur, kamu kalau nggak mau dipecat, Yosua, nanti saya sudah tidur, kita cosplay ya. Saya diam-diam tidur, kamu tiba-tiba raba-raba saya. Nggak bisa jadi kan, dugaannya kan kayak gitu ya. Menurut keterangan artikel ini, bahwa Yosua ini meraba-raba hingga menyentuh kemaluan dari Ibu Putri Candrawati ini. Nah, pada saat vaginanya disentuh, dia tuh bangun dan teriak gitu. Ow, lagi dong! Nggak, nggak, diteriaknya apa ya? Nggak tahu ya, kayak apa ya? Teriak, mungkin teriak kaget gitu. Mungkin teriakan ini yang didengar Susi di bawah gitu. Cerita pelecehan ini adalah dari POV-nya Briepka Hendra ya, yang mendapatkan keterangan gitu. Nah, di sini kan Let's Go juga udah pernah bahas ya, karena ada artikelnya yang pernah membahas ini juga, dari Popolis tuh sama Hara Story. Ingat ya, Let's Go yang di video kemarin tuh, Let's Go bahas dari artikel tersebut, posisinya adalah memang lagi tiduran, lagi baring tuh di kamar di latihan 2. Udah pake baju tidur, pake celana pendek. Nah, disanalah terjadi pelecehan, katanya menurut Putri Candrawati. Nah, setelah pelecehannya terjadi, barulah kuat ma'ruf ini, tahu semuanya tahu, sampai mengancam Brigadier Yusua. Nah, setelah hal tersebut, ditanyalah, katanya nih Ibu Putri ini menangis gitu. dan minta untuk Ricky ini panggil Yusua, karena Ibu Putri itu mau ngomong empat mata. Nah, ini kita kan nggak tahu ya, omongan apa yang diomongin sama Putri, karena sampai sekarang di media masa, belum ada nih percakapan kalimatnya apa. Yusua, kamu kagetin aku deh, kalau kamu mintanya pelan-pelan, kan saya mau. Kita kan udah janji dari jam 10, tapi ini udah jam 12. Kan makanya sih ketiduran. Kita nggak tahu ya, ini dugaannya seperti apa, omongan apa yang mereka lakukan. Oke, lanjut ke Kuat Ma'ruf. Nah, jadi di Kuat Ma'ruf ini, setelah terjadinya hal peleceh tersebut, dalam salinan dakwaan untuk Kuat Ma'ruf, Kuat Ma'ruf pernah mengatakan ke Putri Candrawati. Dia bilangnya, Putri Candrawati ini, Ibu-ibu kayaknya harus lapor deh, ke Ferdi Sambuk. Tapi, menurut saya kalimatnya agak aneh ya, dia bilangnya kayak gini ya, Ibu, Ibu harus lapor Bapak, supaya tidak ada duri dalam rumah tangga ini. Iya elah, gendong air! Bisi aja lu! Gila, ini kan puitis banget, kayak angling dharma. Tahu, kalian pernah nonton nggak sinetron-sinetron kolosan? Yang mulia, sepertinya yang mulia harus melapor segera ke Tuhan Penduka Raja, agar tidak ada duri di dalam rumah tangga ini. Tidak ada duri di dalam rumah tangga, tidak ada musuh dalam selimut, tidak ada cabai dalam tahu, tidak ada gunting dalam melipatan. Bisa aja lu, tandon air dong! Ini kuat barung, ini lucu ya! Tadi kalimatnya udah lucu gitu. Ibu harus lapor ke Ferdi Sambuk, supaya tidak ada duri dalam rumah tangga ini. Kalau ibu tidak bisa menurut, biar saya yang melaksanakan tugas ini, Paduka. Ini Let's Go pas lihat kalimat ini, serius ini? Serius? Serius ini kalimatnya kayak gini? Ini salah satu termasuk skrip dari Ferdi Sambuk ya? Apa? Gimana? Gimana sehari-harinya kuat ma'ruf sama Putri Chandrawati dan Ferdi Sambuk ini berinteraksi sehari-hari? Kalimat-kalimat apa yang digunakan? Ini kan bikin Let's Go ini berpikir ya? Lagi nyupir gitu. Ibu Putri, Anda kemana Ibu Putri akan berpergian satu hari ini, Ibu Putri? Pak Ferdi Sambuk, Bapak sudah tahu bahwa Ibu sedang gundah-gulana hatinya gelisah karena mendapatkan musibah yang sangat besar sekali, Paduka. Ini menulisku mind-blowing ya? Mungkin, iya ya, mungkin ada ya supir kayak gini. Mungkin ada juga orang yang cara ngomongnya seperti ini ya. Tapi lucu banget, supaya tidak ada duri di dalam rumah tangga Ibu. Duri itu kan kecil, Bu. Lebih baik saya, Bu. Saya ini pentongan, Lu. Cuma duri, pentongan. Nah, ini kan kesannya bahwa Brigadir J ini adalah orang ketiga. Kesannya Brigadir J ini adalah pengganggu rumah tangga PC sama FS gitu loh. Tapi kalimatnya itu benar-benar main-blowing ya. Nah, ini Gak tahu apakah ini real apa enggak. Tapi dari salinan dakwaannya seperti itu. Nah, menurut kalian ini gimana sih tentang kasus ini ya? Satu sisi BRIP RR, Gak tahu apa-apa selalu nih. Gak tahu apa-apa tentang kasus ini. Yang kedua, kejadian raba-meraba, pelecehan, pemerkausan selalu berubah-ubah gitu. Yang mana pelecehan, yang mana perabaan ini. Karena itu seperti yang Lizko bilang, logikanya, kalau udah meraba, itu adalah sentuhan halus. Sentuhan halus itu tidak jarang ada indikasi perkosaan gitu. Perkaosan. Lalu Kuatma Aruf ini sangat terlalu puitis gitu. Apa kepuitisan Kuatma Aruf ini yang membuat ibu PC kelepek-lepek? Maafkan, aku beruangku. Aku sudah mengkhianiti kamu. Aku berpaling kepada yang lebih tampan. Tapi aku tahu kamu tetap di sisiku beruangku. Seperti itu kayak gitu ya. Jadi ini kan dugaan ya gitu. Jadi komen aja pendapat kalian tentang kasus ini. Lizko bakal update kasus selanjutnya. Kalau kalian yang mau nonton, cari aja lagi di playlist YouTube-nya Lizko, kasus Brigadier G. Lizko udah buatin playlist-nya dari sebulanan, dari bulan Juli lah. Hampir 2 bulan yang lalu gitu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye!